Intro Kali ini saya ada di proyek terbaru dari BSD City, Yutika. Yang katanya cuma di sini kita bisa menikmati esensi hidup yang sebenarnya. Dari awal saya sudah merasa bahwa Yutika ini sangat spesial karena lokasinya benar-benar strategis. Yutika memiliki kemudahan akses jalan dan sarana transportasi yaitu dua pintu tol dan stasiun kereta Rawabuntu. Tadi sebelum ke sini saya sempat mampir ke pasar modern dan ternyata memang benar-benar dekat. Bukan hanya itu saja, segala kebutuhan hidup mulai dari sekolah, pasar, area rekreasi, dan perkantoran bisa dijangkau dengan mudah dan cepat. Kurang dari 2 km jaraknya dari Yutika. Buat saya sih lokasinya ideal sekali karena waktu jadi lebih efektif dan efisien. Bisa punya waktu lebih untuk quality time sama keluarga. Yutika ini didesain oleh arsitek ternama yaitu Bapak Denny Gondo dari Studio Air Putih. Nah ini tampak depannya, desainnya menarik ya. Dari luar kelihatan tinggi dan lega. Ayo kita masuk. Dan Yutika ini sudah dilengkapi dengan smart door lock yang bisa menggunakan pin, kartu, dan juga fingerprint. Ayo kita masuk. Wah, terlihat lega ya. Nah, satu ciri khas dari proyek-proyek terbaru di BSD City adalah konsep post-pandemic design untuk menjalani kehidupan new normal. Pada saat masuk, kita nanti langsung akan bertemu dengan powder room. Jadi di sini kita bisa cuci tangan atau bersih-bersih terlebih dahulu sebelum bertemu dengan anggota keluarga lainnya atau bersantai di living room. Dan Yutika ini memiliki bukaan-bukaan besar sehingga penghuninya bisa mendapatkan sirkulasi udara dan juga cahaya yang ideal. Kita juga punya backyard loh, jadi sambil makan kita bisa menikmati hijaunya area taman belakang kita. Sekarang aku mau ajak kalian semua untuk melihat fitur ruangan istimewa yang ada di Yutika, yaitu multi-function room. Sebenarnya ruangan ini bisa digunakan untuk beragam aktivitas, seperti membaca, mendengarkan musik, hingga melakukan olahraga yoga. Dan ruangan ini bisa menjadi ruang kerja yang lebih private sehingga tidak terganggu oleh aktivitas keluarga lainnya. Selain itu, ruangan ini bisa menjadi ruang tidur tambahan pada saat ada tamu yang menginap. Ruangan ini juga memiliki view taman belakang, jadi cocok banget untuk bersantai dan juga mid time. Di lantai dua ini terdapat ruang tidur utama dan dua kamar untuk anak. Memang di area ini benar-benar private untuk beristirahat. Ini adalah kamar tidur utamanya. Ukurannya lega ya, ada jendela-jendela besar sehingga kamar tetap terang dan sirkulasi udara aman. Kamar utama ini memiliki juga kamar mandi. Nah, istimewanya kamar mandi ini memiliki dua pintu, jadi bisa diakses dari kamar utama dan bisa diakses dari luar oleh anak-anak. Ruang tidur anak ini cukup lega ya, jadi saya sih kebayang. Anak-anak, baik itu anak kecil maupun remaja, pasti nyaman di kamar ini. Karena masih ada space untuk menjadikan bank bed dan untuk meja belajar, sehingga semua bisa memiliki area belajar dan private di kamar masing-masing. Jendela di kamar anak-anak ukurannya juga besar-besar, jadi jauh dari kesan sumpet ataupun gelap. Nyaman sekali kan Utika ini, secara dari ukuran, layout, dan fungsi-fungsi ruang semua rasanya pas. Jadi tidak perlu banyak melakukan penambahan-penambahan. Jadi hanya di Utika bisa merasakan The Living Essence kehidupan lebih nyaman, lebih sehat, lebih berkualitas. Dan pastinya akan lebih banyak quality time untuk keluarga. Terima kasih telah menonton!